Ya, maksudnya bulan suci Ramadhan membawa berkah bagi bisnis jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Lantas, bagaimana peluang bisnis jasa ekspedisi di bulan Ramadhan tahun ini? Untuk pembahas hal tersebut sudah hadir bersama kami disudio Wakil Ketua Umumas Periundo, Bapak Budi Parianto. Apa kabar, Pak Budi? Alhamdulillah, sehat. Ya, sudah hadir disudio kami hari ini, terima kasih banyak. Selamat datang. Bicara mengenai bisnis ekspedisi sendiri di bulan Ramadhan, seperti tadi disampaikan, kenaikannya sampai dengan hamin 5 gitu ya, prinsinya akan 40%. Nah, ini betul-betul sudah mendekati 40% kah? Atau masih agak-agak awal tuh? Sekarang mungkin masih di kisaran menuju ke 30%. Karena memang trend konsumsinya mulai meningkat sedikit, terus bergerak ke atas, nanti biasanya di pertengahan mereka sudah mulai terima THR, nah itu meningkat. Oke. Kemungkinan 40% seperti yang disampaikan Ketua Umum kami, saya kira itu memang akan tercapai. Atau mungkin malah akan sedikit lebih? Atau seperti apa? Bisa lebih. Bisa lebih. Apa saja yang memperoleh itu, Pak Budi? Satu, memang tingkat konsumsi masyarakat meningkat, terutama makanan ya, sekarang ini yang banyak berlalu-lalang adalah makanan dari daerah masuk ke Jakarta. Mungkin yang di Jakarta rindu dengan makanan daerahnya masing-masing. Karena mungkin enggak mudik. Karena mungkin enggak mudik atau waktunya masih terlalu lama untuk mudik. Oke. Nah yang kedua mulai, biasanya di pertengahan nanti kalau sudah menjalankan libur, kiriman-kiriman barang para pemudik yang enggak diangkut sendiri. Itu biasanya dikirim duluan barangnya, ataupun kendaraannya, misalnya motor, begitu. Nah ini juga yang meningkatkan pendapatan kita ini. Para ekspeditur-ekspeditur meningkat semua. Betul sekali. Bagaimana dengan... Yang pemerintah siapkan secara gratis. Baik. Bagaimana dengan keterbatasan moda transportasi yang biasanya menjelang arus mudik, biasanya ini mengutamakan untuk penumpang gitu ya. Kadang yang kargonya ataupun ekspedisinya di nomor 2 kan gitu. Nah ini seperti apa nih? Bukan di nomor 2 kan, di nomor 9 kan. Bahkan lebih. Karena memang anggota kami sebagian besar adalah pengguna moda transportasi udara. Di sana prioritasnya adalah penumpang, bagaimana sih penumpang, access package-nya, kemudian baru barang-barang yang lain, pos dan sebagainya baru, barang-barang kargo seperti kami. Nah memang ini menjadi kendala dari tahun ke tahun, karena belum ada kebijakan, atau belum ada investor yang masuk membawa armada khusus kargo. Pesawat khusus kargo atau freighter, kendalanya barangkali harus ditinjau lebih jauh. Mungkin karena perhitungan kosnya sama benefitnya mungkin yang kurang seimbang. Karena biasanya terbang ke daerah penuh, baliknya kosong. Nah ini memang perlu dibangun ekosistem di daerah, membentuk trusting dari Pemda dan masyarakat setempat, untuk mereka kemudian membentuk pasar, yang itu menimbulkan kiriman balik yang penuh juga. Mungkin baru nanti investor terkare. Atau ada insentif khusus dari pemerintah. Nah insentif khusus yang diharapkan apa? Harapannya ya tentu dari sisi kemudahan investasi untuk freighter. Kemudian dari Pemda-Pemda itu diberi rangsangan untuk harga khusus. Misalnya kalau mereka ngirim barangnya ke daerah lain melalui udara, mungkin harganya enggak. Itu kalau ditanggung oleh pengusaha saya kira memang agak berat. Oke. Sejauh ini untuk mengakali keterbatasan-keterbatasan itu, artinya untuk biar betul-betul keuntungan bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan menuju lebaran ini gitu ya. Walaupun ada keterbatasan. Apa yang dilakukan? Kita memilah, memilah dan memilih kiriman-kiriman yang tidak peka waktu. Artinya yang barang-barang yang bisa kita angkut dengan modal transportasi lain, darat misalnya, nah itu yang kita kirim duluan. Karena memang waktu tempuhnya agak lama, tetapi itu tidak riskan untuk barang tersebut. Tapi untuk barang-barang tertentu yang memang peka waktu, ya kita enggak ada pilihan lain. Tentu harus ketemu lewat udara. Kendalanya adalah masyarakat kadang-kadang kalau sudah mepet baru dia akan kirim. Bukan jauh-jauh hari dikirim. Oke, baik. Naturalnya adalah ketika permintaan naik, harga juga kemudian naik. Nah ini ada batas atasnya enggak sih Pak Budi untuk bisnis ekspedisi sendiri di bulan Ramadan ini? Karena kan secara permintaan betul-betul naik gitu. Ya, kita sebetulnya juga enggak menaikkan harga kok. Hampir semua dari teman-teman ini tidak menaikkan harga. Harganya biasa-biasa aja, tetap dengan harga yang sudah berjalan. Hanya kita menikmati dari volume yang meningkat. Oke. Bukan dari kenaikan harga. Baik, secara permintaan lah ya, dari daerah ke kota atau kota ke daerah sebetulnya yang meningkat di bulan Ramadan ini? Kalau sekarang masih dari daerah ke, dari kota ke daerah. Nanti mungkin kalau sudah masuk libur, orang-orang kota yang ada di daerah itu mesen makanan dari kota. Oke. Sehingga mereka belanja dari daerah, barang-barangnya ada di sini untuk kita kirim, mereka terima di tempat. Oke. Jadi pemesanannya dari sana. Oke, ini juga tentu saja pertumbuhan dari bisnis ekspedisi ini juga adalah salah satu konsekuensi dari tumbuh kembangnya bisnis online lah ya. Iya, betul. Nah, ditambah dengan ini seperti apa tuh Pak Budi? Iya, sekali lagi ini berkah Ramadan. Jadi online memang sudah trennya, mungkin di media ini sekian bulan yang lalu saya sudah bilang, ini baru letupan gitu. Nah, sekarang sudah mulai letupannya lebih gede lah gitu ya. Jadi online, onlinenya sendiri sudah tambah banyak, tentu barangnya banyak gitu ya. Tapi fokusnya, kalau kami amati masih lebih banyak belanjanya itu di fashion, aksesoris gitu ya. Tetapi yang menarik sekarang sudah ada juga belanja sembako itu melalui online. Sudara-sudara kita yang di Indonesia Timur itu belanjanya begitu. Oke. Ini menarik sebetulnya dan buat kita ya menambahkan volume. Baik. Iklim persaingan sendiri seperti apa nih di industri ekspedisi? Seseru apa sih sebetulnya pemain-pemain baru selama apa mereka kemudian bisa bertahan dan juga bersaing gitu? Kita sih punya moto di Asper Indo itu bersaing namun tetap bersanding ya. Memang bisnis daerah sekarang kan nggak bisa jalan sendiri. Harus berkolaborasi. Saya melihat tren positif pemain-pemain baru itu biasanya komunikasi dengan pemain lama sehingga mereka akhirnya menjalin kerjasama. Jadi buat kami tidak ada yang perlu terlalu dikabatirkan. Jadi kita malah menambah kekuatan dengan pemain baru itu. Mereka bermain di wilayah yang ceruk-ceruk pasar tertentu. Sementara yang pasar besarnya tetap digarap oleh pemain lama. Karena ada segmen-segmen khusus yang dikater oleh setiap pemain. Dan bahkan kita kadang-kadang berbagi kue dengan pemain baru. Baik, oke kita akan lanjutkan usaha jadah berikut Pak Budi dan kita tetap di Market Corner.